Intro Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Nono Sampono, menyambut baik kerjasama jalur sutra dengan China. Menurutnya Indonesia sebagai poros dunia tidak terlepas dari basis maritim. Hal itu tertuang dalam peluncuran Silk Road Community Building Initiative in Indonesia di Jakarta. Selain dengan China, banyak hal bisa dikerjasamakan dengan pihak internasional melalui jalur sutra. Menurutnya jika dilihat dari perdagangan dunia, Indonesia sedang dalam transisi besar. Strategi China mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja yang masif dan berkelanjutan patut menjadi contoh. DPD selaku bagian dari representatif daerah tentu sangat berkepentingan. Indonesia sekarang sudah tidak kaya dulu, baru sentralisik, tetapi desentralisasi. Terjadi daerah otonom, daerah yang otonom mengatur. Nah, oleh karena itu kita harapkan daerah-daerah juga harus tumbuh. Indonesia berinteraksi dengan dunia luar, tidak hanya di dalam negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi terutama itu juga terjadi. Indonesia sangat strategis dari posisi. Posisi paling strategis di dunia ini yang luar biasa yang dimiliki Indonesia. Melalui pendekatan baru ini, tentu saja pengusaha di Indonesia, khususnya UMKM, harus siap bersaing di kancah internasional, sehingga peluang investasi terbuka lebar dan potensi daerah dapat tersalurkan dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Kabar Senator melaporkan.